Halo guys, kembali lagi bersama YouTube channel kita Glory Rampung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Samsung tipe S ini mengeluarkan 3 tipe Yaitu Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 Plus Dan Samsung Galaxy S10E Tapi yang bakal kita review ini yalah Samsung S10 Plus Kita bakal unboxing ini ya Tapi gue jelasin dulu sedikit spesifikasi tentang S10 Plus Nah, yang gue bilang tadi Kita bakal review S10 Plus S10 Plus ini dia besar incinya 6,4 Sedangkan di Samsung S10E itu 5,8 inci Dan di Samsung S10 tanpa plus ya itu 6,0 inci 6,0 inci jadi di S10 Plus ini yang paling besar dia 6,4 inci dan di Samsung S10 ini dia sudah memakai sidik jari sistem sidik jari semua dari 3 seri S tersebut kita bakal unboxing S10 Plus nya kita unboxing kita unboxing kita unboxing kita unboxing ada apa kak ini di dalamnya ada free softcase nya ini kayak biasa garansi nya ini injektor nya kuku panduan nya ini softcase nya ya hardcase ini panduan nya panduan ini dan kita buka handphone nya dan ini bentuk handphone nya guys warna putih ya warna putih kita kembali lagi ke disininya dalamnya ada charger charger ini konektor ini konektor ada yang berbeda ini sebentar kita lihat dulu ini ada USB untuk charger nya dan ini ada headset nya sepertinya ini sudah wireless ya sudah sudah ada lagi ini ada yang ini sih lebih beda dari tipe-tipe S lainnya dan ini tadi spesifikasi isi dalamnya seakan gua mau melihat review dalamnya ya guys ini kita buka ini kita geserin dulu kita buka ini tadi packaging nya putih ya kalau dilihat lihat bisa warnanya tuh gak jauh beda sama iPhone X yang silver guys tuh dari materinya juga gitu sama tuh kita buka sebentar gue ini hidup gua mau ngejelasin sedikit di Samsung S10 Plus itu mempunyai dua kamera selfie tuh dua kamera selfie sedangkan di tipe lainnya S10 dan S10E S10S S10 dan S10E dia tidak mempunyai kamera dua hanya satu jadi kita buka dulu ya kita buka dulu dua maki dua kata dua maki di tipe lainnya 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 nah ini dia ini bisa dibilang untuk awalannya ini sama aja sih cuman yang dibedakan di S10 ini dia itu bisa wireless charging ini sih yang yang buat gue apa ya kayak pengen gitu kita lihat nih wireless charging kita coba ntar ya sebelum gue menjelaskan spesifikasi lainnya kita coba hidupin kalau misalnya kalian mau ngecas nih yang penting kalian gak sedang gak lagi transfer file gak lagi ngidupin bluetooth kita bisa pakai wireless ini untuk ngecas di hp lain tuh tuh ngecas ya dia cukup ditempelin aja kalau ada yang nanya emang itu kita ngecas emang disini gak ngurang baterainya ngurang tapi jangan takut di Samsung S10 ini dia mempunyai 24 fast charging lebih cepat daripada yang lainnya tuh gigi langsung saya lepas dia lepas ya tapi kalau saya giniin dia langsung isi dengan otomatis ini sih kelebihan S10 plus dan kita kembali ke spesifikasi lain udah ya kita patiin lagi untuk spesifikasi apa dan sekarang kita bakal mereview kameranya oke disini gue yang bakal nge-review kamera dari Samsung S10 plus ini nah buat kalian yang belum tahu spek dari kamera 10 S10 ini siap-siap dengerin dari gue kelebihan dan kemewahan dari kamera S10 ini nah di S10 ini udah banyak tuh mode-mode yang ada di kameranya dia settingannya udah seperti kamera DSLR udah pronya ada pokoknya mantep banget buat kalian jadi buat kalian yang suka traveling yang sering bawa kamera bisa kalian tinggalkan kameranya karena kamera ini kamera di handphone ini udah seperti kamera DSLR ada banyak mode-mode nya disini ada live focus atau fokus live-nya udah mantep banget untuk blur-nya bisa kalian atur seperti settingan di kamera DSLR disini udah ada ISO-nya bisa kalian atur juga kecepatan mengambil gambarnya atau shutter speed dan double aperture nah ini yang keren nah disitu tadi kelihatan tuh titik fokusnya banyak banget tuh kan udah kayak DSLR Pro banget tuh nah bisa kalian atur disini juga ada white balance-nya nah kelebihan lain kamera di handphone ini apa kalian gak perlu lagi pakai-pakai gimbal atau pakai steadycam atau tripod untuk merekam video karena ini sudah steadycam nya udah ada di dalam kameranya jadi cocok banget untuk vlog buat video anti goyang pokoknya steady banget ini kameranya selain itu kamera ini juga bisa bisa ultra wide jadi mantep banget buat ngezoom atau tempat yang sempit atau tempat yang lebar cocok untuk semuanya karena dia udah ultra wide dan kelebihan lain dari kameranya bisa super slow motion nah mantep banget tuh super slow motion dia bisa juga buat lensa tele wow bisa zoom nya bisa 10 kali nah untuk perekaman video dia udah ultra HD wow udah mantep banget tuh dan ada juga fitur kecerdasan buatan jadi dalam cahaya yang minim kalian bisa ambil gambar tetap cahayanya bagus karena sensornya udah mantep banget nih dan gak ngurangin dari apa namanya warna dari yang objek yang kita ambil tuh untuk zoom aja udah mantep banget bisa 10 kali lipat jadi untuk kalian kalau beli handphone ini udah cocok bisa digunain untuk gadget apapun ini nah kalau menurut gue sih saingan dari Huawei mungkin ini ya karena iphone pun belum sampai segini untuk kameranya untuk di tipe-tipe yang seperti iphone x max atau xs max belum sampai seperti ini kayaknya baru samsung nah untuk live focus itu mantep banget kalian bisa pakai kamera ini kayak profesional banget gitu nah untuk ini nya sudah amoled ya sudah saingan dari iphone xs banget dari materialnya sama banget stainless stainless kaca begitu kita coba buka singkatnya kalau untuk samsung biasanya kayak biasanya sih sama aja selamat menikmati tabungan atau arisan bisa langsung hubungi Zaila Gadget Store untuk arisan kalian bisa hubungi ke Zaila Shop dan untuk cash dan tabungan kalian bisa langsung hubungi at Zaila Gadget Store jadi untuk kalian yang mau order langsung hubungi admin admin bye bye sub indo by broth3rmax